Intro Saya berada di kawasan Bintaro untuk menyampaikan inspirasi dari tempat ini Inspirasi kali ini saya ambil dari bukunya Alan Kennedy and More yang menulis buku berjudul Smart Parenting for Smart Kid nah kita hidup di jaman digital dimana banyak ada terjadi gap generasi antara orang tua dan anak anak sibuk, orang tua sibuk, semuanya main gadget maka sebenarnya perlu disiasati bagaimana menjadi orang tua pada jaman-jaman ini mendidik anak itu mudah bagian tersulitnya adalah membangun relasi karena itu Alan Kennedy memberikan beberapa tips bagaimana membangun relasi tips yang pertama jangan marah-marah, jangan berteriak-teriak karena itu tidak mengangkat wibawa Anda sebaliknya justru akan menurunkan wibawa Anda sebagai orang tua Anda berteriak-teriak marah-marah, anak mungkin diam, tunduk tapi tunggu dulu apa yang diucapkan dalam hati jangan-jangan dia berkata, Mbak Welo, Mbak Jatlo ya orang tidak berperilaku, tidak berkarakter ya selama Anda berbicara, dia meremehkan Anda karena itu jagai kuasai hati Anda, perasaan Anda Anda boleh marah, Anda boleh mendidik, mendisiplin tapi tanpa emosi, tidak berteriak-teriak cukup sebutkan saja apa kesalahan yang dia lakukan dan bukan memberi label pada dirinya jangan memberi label jadi katakan saja kamu anak baik, tidak boleh nakal kamu anak pinter, harus belajar wah kamu ini anak soleh, harus baik menolong, suka menolong teman nah itu namanya memberi nasihat mendidik tapi jangan bilang anak kurang ajar, anak buah Anda, anak buah ini akan merusak relasi Anda dengan anak Anda ketika relasi rusak, hubungan tidak ada maka nasihat yang bagus pun suatu saat Anda punya nasihat bagus anak tidak akan mendengarkannya bangun relasi yang lekat dengan anak karena disitulah sebenarnya esensi hubungan orang tua anak yang menjadi fondasi di dalam mendidik anak tips berikutnya, jangan menjadi orang tua yang emosional kalau Anda emosional, anak juga emosional Anda teriak-teriak sama anak, lihat saja nanti dia teriak-teriak sama bantu teriak-teriak sama adiknya, kenapa? karena sebenarnya simple anak itu bukan mengikuti yang kita ajarkan tapi dia menirukan yang kita lakukan perbuatan itu lebih hebat dari kata-kata keteladanan itu lebih berwibawa dan berdampak daripada nasihat nasihat itu perlu, tapi ketika disertai dengan keteladanan wow, Anda bisa melihat pengaruhnya luar biasa waktu saya berumur, waktu itu 50-an tahun saya mengambil kuliah S2 dan sekarang kami mengambil kuliah S3 saya dan istri saya kita rajin belajar, kita kuliah, kita bikin tugas kita ingin jadi yang terbaik di kelas itu dengan mudahnya kita bisa menasihati anak-anak untuk melakukan hal yang sama supaya belajar, melakukan yang terbaik untuk rajin, untuk bikin tugas kenapa? mereka melihat keteladanan tips terakhirnya adalah bangun relasi yang intim dengan anak nah dengan cara apa? berinteraksi sebanyak mungkin dalam kegiatan yang menyenangkan tergantung usia anak gitu ya apa kemal, apa hiking, apa trekking, apa renang apa naik sepedaan bareng sangat spesifik tergantung usia anak dan juga minat bakat anak tapi orang tua perlu bersiap melibatkan dirinya dalam kehidupan anak selain meminta anak dilibatkan dalam kehidupan orang tuanya orang tuanya bisnis, pelayanan, sosial, partai, seni mungkin orang tuanya mau mewariskan keahlian bisnisnya itu melibatkan anak dalam kehidupan orang tua tapi jangan lupa perlu melibatkan orang tua dalam melibatkan diri dalam kehidupan anak-anak terakhir adalah perbanyak interaksi dengan anak dalam acara yang menyenangkan seperti kuliner, liburan pokoknya perbanyak quality time bersama keluarga karena keintiman relasi hubungan orang tua anak sebuah relasi itu tidak bisa dikarbit itu seberapa banyak kita melakukan interaksi dalam waktu yang cukup dan berkualitas karena itu berikan komitmen waktu untuk bersama keluarga sebagai prioritas yang utama inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Bintaru salam dasyat luar biasa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati